Intro Di pertengahan tahun 2004, kisah Dewa XIX pernah diangkat dalam sinetron yang ditayangkan di TransTV. Sinetron Dewa ini menceritakan awal terbentuknya Dewa di Surabaya hingga meraih sukses di Jakarta, termasuk soal pergantian formasi Dewa, serta orang-orang yang berkaitan dalam kehidupan mereka, seperti orang tua, guru, istri, maupun pacar. Dhani selaku motor penggerak band ini, menyatakan sinetron Dewa bisa dijadikan rujukan lain untuk melihat sejauh mana perkembangan bandnya. Masuk ke dunia rekaman gitu ya, karena kita melihat menurut kita musik seperti ini yang kira-kira cocok gitu buat di Indonesia gitu. Dari segi cerita, sinetron Dewa ini diambil berdasarkan kisah nyata, namun banyak juga dibumbui kisah fiktif agar menambah daya tarik bagi yang menonton. Sebagai contoh, dalam sinetron ini, Dhani digambarkan sebagai sosok jagoan dan flyboy, padahal dalam kenyataannya Dhani tidak seperti itu. Pencampur adukan kisah nyata dan fiktif rupanya mengundang masalah. Mantan personel Dewa, yaitu Erwin Prasetya, merasa kecewa dengan perannya di sinetron Dewa tersebut. Dalam pandangan Erwin, pengamaran kisah hidupnya di sinetron itu sangat melenceng jauh dari yang sebenarnya dan sangat merugikan dirinya. Misalnya, Erwin diceritakan gemar memajang gambar porno, mengadaikan televisi di rumahnya, dan juga cerita tentang dirinya yang diusir oleh ibunya yang kemudian memilih hidup ngekos. Padahal kata Erwin, kenyataannya tak seperti itu. Erwin menerangkan dirinya memang pernah ngekos, bukan karena diusir sang ibu, tetapi karena orang tuanya yaitu sang ayah yang ditugaskan ke pupuk Seri Wijaya di Banjarmasin. Akibat sinetron ini, konflik antara Erwin dan Dani pun sampai ke jalur hukum. Erwin menuntut Dani dan pihak TransTV dengan gugatan sebesar 5 miliar lebih. Erwin merasa dirinya dirugikan dengan pembunuhan karakternya melalui sinetron Dewa tersebut. Sebenarnya, Erwin sudah mengirimkan surat ke Dani, manajer Dewa, dan pihak TransTV untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa. Hingga pada akhirnya, Erwin menyampaikan somasi pada Dani dan pihak TransTV. Dan disepakati, masalah ini akan dibahas pada 20 Mei 2005. Namun lagi-lagi gagal. Pertemuan itu tidak terrealisasi. Hingga Erwin menempuh jalur hukum. Sebenarnya, Erwin berharap masalah ini bisa berujung dengan jalan kekeluargaan daripada harus dibawa ke meja hijau. Personel Dewa sama sekali tidak muncul memerankan dirinya sendiri. Semua personel diperankan oleh orang-orang yang lulus casting sebagai mirip Onje. Dani, Andra, Tio, Erwin, hingga Maya Estianti. Untuk mendapatkan pemeran karakter para personel Dewa, pihak TransTV mengadakan audisi yang dilakukan di Mall Citos Jakarta Selatan. Dan didapatlah sejumlah pemain untuk memerankan tokoh-tokoh dalam sinetron Dewa tersebut. Dan juga ada seorang model cantik bernama Davina Veronica sebagai Maya Estianti. Sinetron Dewa 19 ditayangkan di TransTV satu minggu sekali berdurasi satu jam. Entah karena apa, sinetron Dewa ini gak sampai selesai tayang. Mungkin lantaran terjadi perselisihan antara Dani, Erwin, dan pihak TransTV. Sehingga sinetron ini pun dihentikan. Ending cerita terakhir, Erwin dan Ari Lasso digambarkan hampir mengalami overdosis. Bagi yang belum pernah menonton sinetron Dewa, khususnya Baladewa pasti merasa penasaran dengan sinetron tersebut. Tapi pada kenyataannya, tidak ada dokumentasi atau arsip yang menanyangkan sinetron Dewa tersebut. Ketika mencari di Youtube atau platform lainnya, maka tidak akan ditemukan sinetron Dewa 19. Mungkin pihak TransTV menghapus atau tidak mempublikasikan lagi sinetron Dewa itu. Karena sinetron ini memang kontroversial pada masanya. Terima kasih telah menonton!